Intro Momen pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Hingga menangis setelah ijab kabul Sederet artis dan tokoh publik yang hadiri akad nikah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Kris Dayanti senang, pernikahan Aurel dan Atta Halilintar dihadiri Presiden Jokowi Tribunews.com Momen pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hingga menangis setelah ijab kabul Momen pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar digelar Sabtu 3 April 2021 siang Pernikahan mereka berlangsung khidmat dan penuh haru Atta Halilintar tampil dengan gagah dengan busana pengantin bernuansa putih Sementara Aurel tampil anggun dengan balutan kebaya putih berpayet Rambut manjangnya disanggul sederhana dan dihiasi mahkota Atta dan Aurel juga tertip mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan face shield Sempat terekam momen saat Atta Halilintar diantar Kris Dayanti dan Asanti menuju meja akad nikah Youtuber berusia 26 tahun itu digandeng kedua ibu dan istrinya Presiden Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto tampak menjadi saksi pernikahan Aurel dan Atta Sementara itu Gus Miftah sempat memberikan khutbah nikah kemudian tibalah momen ijab kobul Kendati gugup Atta sukses melafalkan ijab kobul dalam satu tarikan nafas Setelah sah menjadi suami Aurel Atta sempat terlihat menangis Ia tampak menyeka air matanya Acara kemudian berlanjut dengan pembacaan doa dari suami untuk istri Dibantu Gus Miftah Atta melafalkan doa untuk Aurel Doa itu diucapkan sambil memegang kepala istrinya Atta dan Aurel pun saling menyematkan cincin nikah ke jari masing-masing Mereka kemudian berpose bersama Penuh haru Doa panjang Chris Dayanti jelang akad nikah Aurel dan Atta berbakti tidak menentang Sebelumnya Chris Dayanti sempat menuliskan doa untuk Aurel Hermansah sebelum dinikahi Atta Halilintar Sederet artis dan tokoh publik yang hadiri akad nikah Atta Halilintar dan Aurel Hermansah Atta Halilintar dan Aurel Hermansah resmi menjadi pasangan suami dan istri Pada Sabtu 3 April 2021 Akad nikah Atta dan Aurel berlangsung di Hotel Rafles Yang berlokasi di kawasan Karet Kuningan, Setiabudi, DKI Jakarta Acara akad nikah Putri Sulung Chris Dayanti ini disiarkan langsung oleh RCTI Sejak awal acara pada pukul 09.00 WIB Rafi Ahmad dan Ayu Dewi didapok menjadi host dalam acara akad nikah Tak hanya akad nikah acara lamaran yang digelar pada 13 Maret 2021 Lalu juga disiarkan langsung oleh RCTI Di acara akad nikah Atta dan Aurel tidak banyak mengundang para tamu Kali ini lantaran acara pernikahan digelar pada saat pandemi COVID-19 Tamu yang menghadiri acara hanyalah keluarga dan kerabat terdekat Dari Atta dan Aurel Diketahui juga nampak para pejabat turut diundang dalam pernikahan putri Dari Anangir Mansa ini Sedera tamu undangan yang hadir wajib menjalankan tes web antigen terlebih dulu Saat pelaksanaan acara akad nikah kursi tamu para undangan juga telah set berjarak 1 meter Dari sekian banyak tamu yang datang, kedatangan orang nomor 1 di Indonesia paling banyak disoroti Presiden RI Joko Widodo datang sebagai saksi pernikahan Atta dan Aurel Tak hanya Joko Widodo, Prabowo Subianto dan Bambang Sesetyo turut Serta ditunjuk sebagai saksi pernikahan dan wakil keluarga Atta Halilintar Berikut sederet tokoh publik hingga selebriti yang menghadiri acara akad nikah Aurel dan Atta 1. Gus Miftah 2. Raffi Ahmad dan Ayu Dewi 3. Milenseres 4. Yunisara 5. Presiden Joko Widodo 6. Iryana Joko Widodo 7. Prabowo Subianto 8. Bambang Sesetyo Diketahui sebelumnya acara berlangsung Bambang Sesetyo sebagai perwakilan keluarga Atta Halilintar Memberikan pesan untuk pasangan yang telah resmi menikah ini Bambang menyampaikan jika niatan Atta menikahi Aurel sudah sangat bulat Dia ingin segera memiliki BPKP dan STNK terang Bambang Sesetyo Menurutnya sosok Atta Halilintar di matanya bukan hanyalah pemuda biasa Atta adalah pemuda yang penuh dengan tanggung jawab dan memiliki semangat juang yang tinggi Untuk itu Bambang Sesetyo bersyukur karena Atta akhirnya meminang anak sulung Anang Hirman Sahini Pesan yang disampaikan Bambang Sesetyo untuk Atta adalah Tentang cobaan dalam perkawinan Sebuah perkawinan adalah sebuah perjalanan perjuangan panjang Jangan heran dalam membangun rumah tangga Banyak cobaan dan masalah terang Bambang Sesetyo Kemudian Bambang Sesetyo juga memberikan pesan untuk Aurel Irman Sahi yang kini menjadi seorang istri Berumah tangga itu rumit, kalau sederhana itu rumah makan Kalau ada masalah jangan lari ke tetangga apalagi orang ketiga Ungkap Bambang Kris Dayanti senang pernikahan Aurel dan Atta Halilintar dihadiri Presiden Jokowi Kris Dayanti sangat bahagia karena pernikahan putrinya Aurel Irman Sah dan Atta Halilintar dihadiri Presiden Jokowi Menurutnya yang terpenting dari pernikahan putrinya hari ini adalah suasana yang hikmat dan sakral Senang Alhamdulillah ya, esensi dari semua yang dicapai adalah hikmat pada akad itu Jadi semua ritual yang sudah dilakukan ini tujuannya adalah hikmat esensi di akad Kata Kris Dayanti sesaat sebelum meninggalkan Hotel Raffles Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu 3 April Jadi Alhamdulillah dengan saksi, dengan wali yang luar biasa Tadi benar-benar sakral Dan Alhamdulillah untuk hari ini semua ada satu kata yang sangat baik itu adalah syukur terangnya Tak lupa juga ya berterima kasih kepada Jokowi Dodo dan Irana Jokowi Dodo Karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pernikahan Atta dan Aurel Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alhamdulillah tadi Bapak dan Ibu berkenan menyamperin Dan terima kasih dan selamat kata Kris Dayanti Saya senang mendengarnya Ijab kabur lanjut dia Hari ini Atta dan Aurel sah menyendang status suami istri Usai keduanya menggelar akad nikah di Hotel Raffles Jakarta Jokowi dan Prabowo hadir sebagai saksi akad nikah Atta dan Aurel Akad pernikahan youtuber kenamaan Atta Halilintar dengan penyanyi Aurel Hermansa dihadiri Presiden RI Jokowi Dodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dua tokoh penting Indonesia Jokowi dan Prabowo hadir sebagai saksi nikah dalam akad Atta dan Aurel Pada Sabtu 3 April 2021 di Hotel Raffles Jakarta Selatan Jokowi sebagai saksi Atta sedangkan Prabowo sebagai saksi pengantin wanita Aurel Sementara ketua MPR Bambang Sosyetyo hadir sebagai perwakilan dari keluarga Atta Selain itu Gus Miftah dipercaya sebagai pembaca khutbah dalam acara akadnya Saat acara berlangsung Aurel terlihat memakai kebaya berwarna putih yang dikombinasikan dengan kain batik Sogan bermotif sidomukti lengkap dengan mahkota hiasan di kepalanya Sementara Atta menggunakan atasan jas berwarna putih lengkap dengan songkok sebagai penutup kepala Dalam akad nikah anaknya Chris Dayanti juga terlihat datang menghadiri dengan menggunakan kebaya model kutu baru Berwarna kuning keemasan dengan balutan nuansa Jawa Rambut Chris Dayanti terlihat ditata menggunakan sanggul tradisi Sedangkan rambut dan kebaya Ashanti terlihat menggunakan gaya modern Acara akad pernikahan Atta dan Aurel ini disiarkan langsung oleh stasiun televisi RCTI Yang telah memiliki izin penayangan Rangkaian acara akad pernikahan ini disiarkan dalam program Ikatan Cinta Atta dan Aurel Spesial akad nikah pukul 13.15 WIB Diterangkan Raffi Ahmad dan Ayu Dewi yang didapuk sebagai MC dalam mempersiapkan acara akad ini Telah dilakukan pengecekan tubuh dan penyeterilan area sesuai protokol kesehatan Diterangkan Ayu, Atta dan Aurel memiliki konsep Jawa sebagai tema akad pernikahannya Kali ini bernuansa putih Berbeda dengan acara lamarannya dulu yang diketahui bernuansa ungu muda Diketahui sebelumnya Aurel dan Atta telah menggelar acara lamaran di Hotel Intercontinental Jakarta Selatan pada Sabtu 13 Maret Selain itu Aurel dan keluarga diketahui pula telah melakukan prosesi siraman dan pengajian yang juga dihadiri ibu kandung Aurel, Chris Dayanti Pada momen itu Aurel meminta doa restu kepada Anang Hermansa, Asanti dan Chris Dayanti untuk menikah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton